Jadi artinya ini ada dugaan pembunuhan terencana sehingga bagaimana caranya handphone itu bisa dikuasai passwordnya. Berarti sebelum dia dibunuh ada dulu ini dugaan pemaksaan untuk membuka password handphone. Tindak pidana ini diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekirah atau antara pukul 10 pagi hari sampai dengan pukul 17. Lokus deliktinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu alternatif pertama, alternatif kedua lokus deliktinya di rumah Kadipropan Polri atau rumah dinas di durian tiga kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Jadi alternatif pertama lokus deliktinya itu antara Magelang, Jakarta. Alternatif kedua karena mayak ditemukan di situ berdasarkan permohonan PCM Repertum Kapolansar Selatan di rumah Kadipropan Polri di komplek Polri durian tiga kawasan Pancoran, Jakarta Selatan di Jakarta. Kenapa kita sebut Magelang, Jakarta? Karena jam 10 dia masih aktif berkomunikasi baik melalui telepon maupun melalui whatsapp kepada orang tuanya khususnya melalui whatsapp keluarga. Tetapi setelah jam 10, almarhum ini minta izin mau mengawal atasannya atau komandan atau siapapun itu yang dikawal harus balik ke Jakarta dengan asumsi perjalanan tujuh jam. Jadi artinya tujuh jam ini jangan ada telepon-telepon dulu. Jam 10 itu berarti dimagelang? Jam 10 pagi itu dimagelang. Itu tanggal berapa? Tanggal 8 Juli 2022. Itu diketahui dari pembicaraan antara? Pembicaraan di whatsapp group, pembicaraan di telepon. Antara orang tua dan... Orang tua, ayah ibunya, kakak adiknya. Dimana ayah ibu dan kakak adiknya sedang melakukan jiarah ke Sumatera Utara, tepatnya di Baligie. Jadi percakapan mereka terakhir itu ada di Baligie, Sumatera Utara dengan korban di Magelang. Nah, tapi setelah jam 10 dia minta izin untuk melakukan pengawalan balik ke Jakarta. Nah, jadi perkiraan perjalanan 7 jam. Jadi tidak etis misalnya seorang ajudan mengawal pimpinan, masih whatsapp-whatsapp di telepon. Jadi diminta 7 jam jangan diganggu dulu. Nah, setelah lewat 7 jam, yaitu jam 17, maka orang tuanya atau keluarganya yang sedang berada di sana, di Sumatera Utara, mencoba menelepon, tidak bisa, di whatsapp ternyata sudah terblokir. Dengan terblokirnya dan nomor-nomor mereka, baik kepada ayah, ibunya, termasuk kakak adiknya, termasuk ke whatsapp grup, maka mereka mulai gelisah. Tetapi kemudian berlanjut dengan pemblokiran dan peretasan semua handphone keluarga. Ayah, ibunya handphonenya tidak bisa dipakai, kakak adiknya semua handphonenya tidak dipakai kurang lebih satu minggu. Jadi artinya ini ada dugaan pembunuhan terencana, sehingga bagaimana caranya handphone itu bisa dikuasai passwordnya. Nah, berarti sebelum dia, apa namanya, dibunuh, ada dulu ini dugaan pemaksaan untuk membuka password handphone. Salam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Yesus dan dikasih. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kemarin kita upload video yang judulnya Pendeta Resulibus Angkat Bicara atas kejadian tebak-menembak polisi di kediaman Irjen Perisambo. Saudara, Bapak, Ibu, sekalian, saya baca komen dan di antara komen-komen tersebut ada yang mengatakan, Pak, harusnya Bapak berdoa buat Joshua Huta Barat. Jadi, saya sangat terpukul sekali karena pada waktu itu dalam video saya hanya berdoa buat Pak Pirdisambo dan keluarganya. Saudara, Bapak, Ibu, sekalian, semua ini adalah saudara kita. Oleh karena itu, kita harus mendoakan supaya semua berjalan dengan baik, dengan lancar prosesnya, sehingga terang-menderang. Sebelum nanti saya tanggapi di belakang, mari kita saksikan dulu video di mana saudara kita, Kamarudin, ini berbicara. Saudara, Bapak, Ibu, sekalian, Kamarudin itu teman baik saya juga. Dan Pak Pirdisambo juga saya pernah ketemu kurang lebih dua bulan sebelum peristiwa. Nah, ini kami ke kantornya Pak Pirdisambo, tetapi karena satu dan lain hal, kami nggak bisa ketemu. Jadi, semuanya saudara. Dan Joshua Huta Barat juga saudara kita. Brada E juga saudara kita. Semualah saudara kita, ya. Tapi ini kan sudah proses hukum, sehingga kita serahkan semuanya kepada hukum. Supaya proses hukum ini transparan, profesional, betul-betul bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan juga tidak ada satupun keberpihakan kepada siapapun. Sehingga semua berjalan dengan baik. Jadi, semua saudara kita, kita doakan supaya proses ini semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan hukum. Sehingga Polri lebih baik. Dan juga negara kita Indonesia ini terkenal di mata dunia. Bahwa benar-benar hukum ditegakkan. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, kami sehati berdoa buat keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Joshua Huta Barat. Biar mereka tetap kuat dan tegar menghadapi semua ini. Proses hukum berjalan dengan benar, dengan baik, dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terang-menderang. Karena Yesus adalah terang. Dimana ada kegelapan, kegelapan pasti akan hilang. Terang Tuhanlah yang bercahaya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus saya percaya. Amin.